Jumpa lagi bersama saya Donny, apa kabarnya semuanya, semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Nah di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang COVID-19 dan penerapan dari New Normal. Jadi kemarin tepatnya tanggal 4 Juni 2020 ada kegiatan sosialisasi respon COVID-19 dalam situasi New Normal untuk para pastor Kuskepan Maomere. Dalam kegiatan ini ada sosialisasi oleh Dr. Aset Purnama, dokter di RSUD T.C.R.S. Maomere tentang COVID-19 ini, mulai dari jenis virusnya, bagaimana penyembarannya, penanganan dan penanggulangannya, serta apa itu New Normal. Nah video lengkap tentang kegiatannya ada di channelnya Komsos Kuskepan Maomere, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah setelah mengikuti sosialisasi ini, menurut saya informasi ini sangat-sangat penting ya untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian. Karena saya sendiri menjadi lebih paham tentang apa itu arti dari New Normal dan bagaimana nantinya akan diterapkan di kehidupan kita ke depannya. Nah daripada anda penasaran, yuk berikut kita lihat cuplikan sosialisasi dari Dr. Aset Purnama yang satu ini. Rawat mati, dirawat mati, kenapa? Jadi akhirnya kebingungan dan akhirnya ternyata penyebabnya adalah virus Corona, ketahuan. Oh ini Corona. Kenapa Corona? Karena Corona adalah mahkota. Jadi virusnya ada mahkotanya. Nanti kita lihat ada gambarnya yang tadi. Jadi virusnya itu seperti ini. Ini kami ada kegiatan masker untuk sikap. Ini gambar ibu-ibu kita dan pakai masker. Tapi ini Corona-nya seperti ada mahkotanya. Sehingga ini virus disebut sebagai virus Corona. Virus Corona itu ada banyak. Yang terkenal adalah SARS yang dulu. Kemudian MERS. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome. Kemudian MERS. MERS itu Middle East Respiratory Syndrome. Jadi kalau SARS dari Hongkong, dari Cina, waktu Middle East karena di Timur Tengah. Dicek Corona juga modelnya. Tapi beda. Tapi artinya dalam satu keluarga-keluarga virus Corona. Kemudian mirip dengan yang SARS. Oleh karena itu disebut SARS-CoV-2. Karena mirip. Jadi kemudian penyakitnya disebut COVID-19, Corona Virus Disease. Karena mulainya tahun 2019. Jadi itu terminologinya. Virusnya adalah SARS-CoV-2. Virus Corona. Penyakitnya COVID-19. Nah semua pada awalnya tidak peduli. Karena itu penyakitnya di Cina. Kami tidak akan kenal. Tapi ternyata dunia adalah global. Ada wisatawan dari Itali masih datang ke Cina. Dari berbagai negara. Dari Cina ke kembali ke Itali. Itali Utara kena. Itali Utara dilakukan lockdown. Anak-anak muda tidak tahan lockdown. Dia main ke selatan. Itali Selatan kena. Akhirnya kena semua. Di Korea ada satu aliran agama yang menyebarkan ke Cina pulang. Kemudian dia keliling antar gereja. Menyebarlah di beberapa klaster gereja. Kemudian di Jepang. Karena mirip-mirip Lambe Lu kemarin. Ada yang kapal wisata ke Jepang. Di karantina di kapal. Karantina di kapalnya tidak baik. Menular malah di kapal. Dan sebagainya. Kemudian terakhir di Amerika. Yang sedang heboh sekali. Kasusnya meningkat. Karena ada beberapa penolakan untuk melakukan upaya pencegahan. Dan akhirnya kita waktu itu air kita tidak kena. Kami daerah panas tidak kena. Virusnya tidak hidup. Kita lupa bahwa Singapura juga sama dengan kita. Daerah panas. Kita makan kelor tidak akan kena. Kita novena. Wah Itali juga novena. Ya kan? Kena juga. Filipin juga kena. Moge kita punya. Di Eropa minum lebih banyak dari kita. Dan akhirnya Indonesia juga kena. Dan kita juga kena. Saya mau menekankan cara penularan. Nanti kalau kita cara penularannya tahu. Kita tahu cara pencegahan. Kalau bisa cara pencegahan selesai. Jadi nanti kita tinggal. Kemarin. Ramah Mijen sudah mengikuti. Kita akan bikin protokol di gereja. Seperti apa? Supaya tidak tertular. Penularannya ada dua. Memang kalau kita tidak tahu penularannya. Apa yang kita lakukan? Lari. Kemarin ada apapun. Dulu waktu HIV. Dulu waktu pustar. Yang ada di Alkitab itu juga. Woi semua takut. Padahal penyakit pustar adalah penyakit menular. Yang paling sulit menular. Dia harus kontak erat. Baru tertular. Kalau tidak. Penyakit menular yang paling sulit menular. Pustar. Tapi waktu itu karena tidak tahu. Ya di. Stigma. Diskriminasi. Penularannya ada dua. Satu. Droplet. Setiap kita ngomong. Seperti saya ngomong begini. Ada. Cipratan air liur keluar. Cipratannya bisa kena ke mic ini. Bisa ke pegangannya ini. Kalau saya corona. Sebentar lagi pembicara berikutnya. Bicara. Bisa kena di sini. Tangannya dan sebagainya. Tapi kalau yang pertama droplet ini bisa langsung. Saya ngomong. Kalau dekat sekali. Kalau ngomong paling setengah meter. Jadi droplet itu dia keluar. Kemudian turun ke tanah. Kalau ngomong biasa setengah meter. Kalau batu. Bisa sampai satu meter. Baru turun. Kalau bersin. Bisa satu setengah meter. Lebih jauh lagi. Ya. Jadi. Seperti itu. Nanti kita akan melihat normal baru. Dulu kalau bersin. Bater atau romo. Pas pendidikan di luar negeri. Hacing. God bless you. Sekarang. Hacing. Menular. Menular. Ya ini nanti normal baru. Etika batuk atau bersin ya. Jadi gak ada lagi. God bless you. Kalau bersin. Ini menular ini. Jadi dia keluar. Oleh karena itu. Kalau begitu saya batuk. Berhadapan dengan seseorang yang kurang dari satu meter. Dia dropletnya bisa masuk ke hidungnya. Ke matanya. Atau ke mulutnya. Masuk ke dalam virusnya. Jadi virus tidak bisa bergerak. Virus dia bergerak. Mengikuti pesawat yang namanya air liur tadi. Dia ini. Dia naik di pesawatnya dia adalah droplet tadi. Keluar. Kalau demam berdarah. Pesawatnya adalah nyamuk. Kalau rabies. Pesawatnya adalah anjing. Jadi sebetulnya. Pesawatnya. Corona ini. Kurang canggih. Ya. Hanya setengah meter. Satu meter. Pesawatnya. Demam berdarah. Bisa 200 sampai 300 meter. Pesawatnya rabies. Bisa 3 kilo dia jalan. Ya. Oleh karena itu. Ini harus dipastikan. Kalau di tetangga kita. Ada yang karantina mandiri. Covid-19. Jangan takut. Virusnya tidak mungkin ke kita. Kalau dia tetap di rumah. Tapi kalau sebelah kita demam berdarah. Kita takut. Nyamuknya gigit situ. Dia tidak ketuk pintu. Dia masuk ke rumah kita. Kalau di sebelah ada rabies. Punya anjing. Anjingnya bisa kita main-main di luar. Tiba-tiba dia kejar. Dan kita kalah cepat dengan anjing rabies. Jadi. Dari segi penyebaran untuk virusnya. Itu lebih bahaya rabies. Dan demam berdarah. Normal baru demam berdarahnya apa? Rumahnya tutup kasar. Semua tutup. Pakai AC. Biar nyamuk tidak masuk. Empat F. Menguras, menutup, mendau ulang, memantau jentik. Misalnya dan sebagainya. Menjadi kehidupan kita. Nah ini seperti itu. Jadi droplet. Jaga jarak. Nanti kita lihat. Kedua. Kita bisa karena kontak. Ini droplet. Begitu batuk. Langsung ke. Siapapun yang dekat diantara kita. Sesatu meter kurang. Kemudian yang kedua adalah kontak. Maksudnya kontak. Tadi. Saya batuk. Saya corona. Covid-19. Virusnya ada di. Mind. Kemudian pembicara berikutnya. Pegang mind. Virusnya kena di tangannya. Pembicara berikutnya. Belum menular. Karena dia tidak bisa menembus kulit yang utuh. Tapi begitu tangannya. Kucek mata. Kena. Atau tangannya ngupil. Masukin. Kena dia. Nah ini namanya kontak. Saya batuk. Pakai cara lama. Ini batuk cara lama. Kena tangan. Habis itu saya pegang telpon. Habis pegang telpon saya tutup. Seperti ini. Berikutnya ada telpon. Sekretaris ambil. Kena dia tangan. Habis itu dia kucek mata. Hidung mulut. Kena. Jadi penularannya dua saja. Droplet. Dan kontak. Dua itu. Kita tidak akan kena. Gejalannya. Ya batuk. Panas. Ya itu saja. Jadi gejalannya tidak jelas. Batuk. Panas. Sesak. Kalau benar. Nanti kita lihat. Berapa yang batuk. Panas. Jadi pencegahannya tadi. Physical distancing. Atau. Jaga jarak. Jaga jarak. Satu. Dua meter. Ya. Tidak kena. Kedua. Pakai masker. Ya. Pakai masker yang benar. Itu. Akan melindungi. Jadi memakai masker itu. Sebetulnya. Di era. Norma baru. Itu adalah. Aku menyayangimu. Dan menghormatimu. Maka aku memakai masker. Karena. Nanti kita. Saya sampaikan bahwa. 80% tidak bergejala. Dan bergejala ringan. Jadi di antara kita. Ada yang. Covid-19. Kita tidak tahu. Mirip dengan HIV. HIV juga ada yang tidak bergejala. Dan tapi menulang. Covid-19. Yang kita rawat di rumah sakit itu. Puji Tuhan. Baik-baik saja. Ada yang batuk ringan. Yang lain baik-baik saja. Di situ kos. Bukan berubah di rumah sakit. Kos. Ya. Harusnya di rumah sehat. Bukan di rumah sakit. Tapi karena rumah semua takut. Ya sudah kita temani di rumah sakit. Ya. Jadi kalau lihat kemarin di video. Muda-muda dan sehat-sehat. Jadi aku menyayangimu. Dan menghormatimu. Jadi kalau ada orang tidak pakai masker. Orang ini tidak cita kasih nih. Bukan katolik nih gitu ya. Karena menyayangi sesama. Seperti dirimu sendiri. Dia tidak menyayangi orang lain. Jadi ini norma baru. Penghargaan pada seseorang yang adalah. Manakala kita memakai masker. Saya melindungimu. Dengan saya menutup kemungkinan. Saya mungkin Covid karena saya tidak periksa. Jadi ini norma baru. Kita pakai masker. Untuk melindungi sesama kita. Jadi pesannya begitu. Ini efektivitasnya. Kalau seseorang yang Covid-19 tidak pakai masker. Ini bisa menular 70%. Saya Covid-19. Ngobrol dengan Romo Fizzer. Saya tidak pakai masker. Romo pakai masker. Masih ada kemungkinan 70%. Tapi kalau saya pakai masker. Romo tidak pakai masker. Itu menurun menjadi 5%. Kalau berdua pakai masker. Tinggal 1,5%. Nanti ditambah cuci tangan. Ditambah jaga jarak. Tidak menular. Jadi ini. Jadi ini dulu aturannya orang sehat. Segala macam. Sekarang tidak usah dipikir. Siapa yang pakai? Semua pakai. Semua pakai masker. Dulu awalnya kan yang pakai yang sakit. Ternyata dari hasil data yang ada. Di negara-negara yang menggunakan masker. Itu angka penularannya lebih rendah. Dan dipakai yang benar. Mengetahui cara penggunaannya. Ya kalau tidak benar. Ya ini bayangan ya. Kalau makanya begini itu. Seperti ini tidak enak ya. Jadi kalau dipakai yang benar. Cuci tangan. Nah cuci tangan. Sebetulnya pakai masker itu bukan hanya droplet. Tapi juga mengurangi kita untuk ngopil. Ya. Karena ngopil. Oh ya yang tadi. Cuci tangan. Jadi bagaimana cara pencegah cuci tangan itu. Kapan kita cuci tangan. Cuci tangan ada caranya. Ada 6 langkah. Oke nanti lain kali kita bicarakan ya. Sebetulnya ada caranya. Kalau cuci tangan biasa begini. Punggung tangan sering tidak kena. Sebetulnya ada. Cuci itu. Putar begini. Kemudian punggung. Kemudian depan. Selas-sela. Kemudian di telapak. Kemudian di jempol. Dan. Kemudian selesai. Jadi ada. Ada caranya. Nanti oke lah. Ada videonya. Kalau nanti saya kirim ke Romoyori. Jadi. Jadi 30 detik. Ya. Jadi mencuci yang benar. Kalau pakai air sabun dan air mengalir. Itu 30 detik. Kalau pakai hand sanitizer. Bisa 20 detik. Jadi kalau di depan. Itu 30 detik. Dan. Yang terbaik. Mencuci. Dengan air mengalir. Dan sabun cair. Ya. Jangan. Air tidak mengalir. Yang zaman dulu. Sebelum. Zaman dulu itu. Kalau di Kuskesmas. Cucinya apa? Di Baskom yang tidak diganti. Lang. Besok masukkan. Ini padahal. Kotoran disini semua. Kalau Romo. Malah. Melihat. Orang. Kalau di Jawa. Disini ada kayak. Jualan bakso. Jual gadu-gadu. Itu cuma satu ember. Satu. Apa. Timba ya. Digantung gitu. Kalau saya lihat. Akhir-akhir ini saya tidak. Tidak belanja ya. Mungkin disini. Itu. Di atas air diberi apa? Diberi. Ini. Apa. Daun pisang. Tujuannya apa? Supaya kotorannya tidak kelihatan. Jadi dia timba. Kasih daun pisang. Air. Begitu. Masih selesai. Celum. Masukin lagi. Itu coba buka. Daun pisangnya ini. Woy. Dikotor semua disitu. Ya. Nah ini kita mulai belajar seperti itu. Sekarang di puskespas tidak boleh lagi. Baskom untuk cuci tidak boleh. Bolehkan itu. Akhirnya air mengalir. Kalau tidak ada air. Tampung air. Baru dialirkan. Seperti di depan ini. Jadi harus mengalir. Tidak boleh. Tidak ada baton. Jadi ini. Cucinya seperti itu. Kemudian. Kapan kita mencuci? Mencuci dua kali saja. Setelah memegang benda yang tidak jelas. Dan sebelum memegang wajah. Kalau saya menganggap ini benda ini tidak yakin kebersihannya. Saya nanti habis ini harus bersihkan tangan saya. Kemudian saya misalnya tiba-tiba hari ini buka pintu. Dengan pintunya semua pegang. Bisa saja yang pegang sebelumnya adalah tangannya ada koronanya. Jadi pegangan pintu. Tangga. Naik tangga. Lift. Kita pencet lift. Nyalakan lampu di pojok sana. Saklarnya. Itu semua orang pegang. Jadi cleaning service sekarang. Di era norma baru. Beda. Dulu cleaning service. Lantai. Lawa-lawa. Lantai. Lawa-lawa. Cukup. Sekarang tidak. Saklar pintu. Pegangan pintu. Tangga. Semua yang kemungkinan dipegang bersama. Itu harus dibersihkan. Dengan alkohol. 70%. Jangan lupa. Jangan moke. Karena moke tidak sampai 70%. Jadi moke tidak bisa membersihkan. Alkohol 70%. Atau dengan klorin. Nanti bisa diatur. Klorin itu by clean. 1 banding 9. Nanti ada cara campurnya. Jadi pertama. Kalau memegang benda. Setelah memegang benda tidak jelas. Cuci tangan. Kan petunjuknya kan. Cuci tangan sesering mungkin. Itu tidak jelas. Prinsipnya apa? Cuci tangan setelah pegang. Tidak jelas. 2. Cuci tangan sebelum pegang wajah. Jadi kalau kita misalnya hidungnya gatel. Reflek. Cari tempat cuci tangan dulu. Baru. Tidak enak. Jadi. Nah. Sering kita refleks. Ya. Tiba-tiba pucat mata. Oleh karena itu. Supaya menghindari refleks itu. Yakin kan. Sebelum cuci tangan. Pegang wajah. Tangannya bersih. Caranya bagaimana? Setiap kali memegang benda yang tidak jelas. Cuci tangan. Habis ini saya cuci tangan. Tiba-tiba saya refleks. Saya sudah aman. Tapi kalau saya tidak refleks. Saya tahu. Sebaiknya saya cuci tangan. Oleh karena itu. Untuk menghindari refleks. Cuci tangan. Sebelum. Setelah memegang benda tidak jelas. Atau. Kalau memegang benda. Peganglah pakai tangan kiri. Kalau kita biasa pakai tangan kanan. Jadi kerja pakai tangan kiri. Yang tidak penting-penting buka pintu. Sehingga kalau refleks. Refleksnya pakai tangan kanan yang bersih. Buka pintu sekarang. Tidak harus pakai tangan. Bisa pakai siku. Atau kalau pintunya nanti di model baru. New normal. Pintunya pakai pantat. Bukan. Kalau pintu-pintu di ruang operasi begitu. Jadi kalau kita ruang operasi. Dari ruang satu. Kita cuci tangan. Pintunya ini. Hanya dokternya. Tangannya tetap begini. Karena habis cuci tangan. Mundur. Masuk. Nanti kita. Kalau misalnya presentasi. Bagaimana kabarnya. Ini tidak boleh. Ini kotor. Ngapain kita. Tidak ada gunanya begini-begini. Tetap begini saja. Jadi. Kita mulai. Melakukan. Kemudian. Kalau dokter paksa. Misalnya lift. Ya habis. Jangan pakai ujung. Pakai tangan kiri. Jangan ujung. Kalau terpaksa sekali pakai siku. Tidak bisa. Ini diteguk. Karena yang bisa menularkan. Itu biasanya yang ujung. Kalau kita mau ngupil. Ya kan. Kalau kita begini. Masa ngupil begini kan. Tidak mungkin kan. Tidak masuk. Jadi jangan begini. Ini juga. Jadi norma baru. Kebiasaan-kebiasaan sekarang. Jangan nunjuk main ini. Ini yang paling sering kemana-mana. Ini kunjungan. Kemudian pakai tangan kiri. Cuci tangan. Jadi hal-hal seperti ini. Menjadi nanti. Kebiasaan baru. Karena kita. Saya hanya menyampaikan. Cara penularannya. Nanti kita bicara. Kayak kemarin dengan Romo. Minum anggur. Empat pastur. Nah ini nanti dibicarakan. Minum-minum darah kristus. Ya. Gak tau ada koronanya gak ini. Ya kan. Nah ini nanti. Kita bicara mengenai protokol. Kesehatan di dalam gereja. Ya. Sehingga. Nanti. Yang kemarin saya sampaikan begini. Misalnya. Dulu pernah. Saya mau buat tanda salib ke gereja. Begitu celup. Jentik nyamuk disitu. Nah. Karena. Nah. New normal demam berdarah. Airnya harus ditutup. Saya waktu ke Makau. Pada air sujinya ditutup. Dari situ saya. Wah ini. Dewan Borogi sudah dapat penyuluhan demam berdarah. Ini di Makau ya. Ya. Jadi air sujinya jadi buka. Tanda salib tutup. Sehingga nyamuk tidak bisa bertelur. Sehingga tidak ada jentik. Misalnya seperti itu. Jadi nanti kita lihat bagaimana protokolnya. Supaya sama-sama tidak kena. Membagi hosti misalnya. Bagaimana. Kadang-kadang saya lihat. Anaknya datang. Kasih salib. Habis itu. Tidak bawa. Selam. Ambil hostia. Kasih. Datang lagi. Keringatan. Salib lagi. Nah. Itu juga mesti perlu dibikirkan lagi. Apakah. Anak-anak itu maju ke depan. Baru diberkati. Begini saja. Atau bagaimana. Ya. Jadi. Ini nanti di protokol-protokol. Seperti. Nanti kita bicara. Di masjid juga begitu. Di masjid. Solatnya sudah. Jaraknya 1-2 meter. Giliran ngambil sandalnya. Woy. Berebutan. Akhirnya di Mekah. Sandalnya dimasukin tas klasik. Taruh di sebelahnya. Sembayang. Habis sembayang pakai sandal. Keluar. Tidak berebutan. Nah. Ini yang nanti teknisnya. Ini kita lihat. Kolera. Kolera dan air. Ini tahun berapa ya? 1.800 sekian. Jadi kalau minum. Harus dimasak. Dulu mungkin. Kalau pater yang zaman-zaman dulu. Ada yang minum air. Tidak dimasak. Ya. Dan kita selamat juga. Tidak. Selamat juga. Tapi sekarang. Setelah ada kolera. Mulai dikasih tahu. Masak ya. Nah sekarang. Norma barunya. Minum air. Masak. Ya. Mungkin ada sebagian kecil. Tapi norma baru. Ini nanti norma baru pakai masker ini mungkin. Abnormal ini. Zaman dulu. Minum air. Dimasak. Abnormal. Tapi itu norma baru. Karena. Oh. Karena main keren. Kita masak. Apakah setiap kali. Air itu selalu ada koleranya. Tidak. Tapi kalau kita masak. Mau kolera. Mau tidak ada. Taman. Nah ini menjadi norma baru kita. Kalau makan. Minum. Masak air. Nah itu norma baru. Nah ini kita tidak tahu. Nanti norma baru kita. Jaga jarak. Masak. Nanti kita lihat sampai kapan. Ya. Ini norma waktu itu. Ini arahan 27 Mei. Pengendalian arus balik. Ya. Ini juga menjadi PR. Bagaimana nanti mungkin di tingkat paroki. Kalau ada pulang kampung. Harus ke Karang Sina. Kalau tidak. Seperti Lambe Lu. Ya. Jadi. Teru itu Lambe Lu. Bagaimana perjuangan. Dan sebagainya. Oke lah. Bisa terjadi. Kalau Karang Sina tidak baik. Karang Sina tidak baik. Menjadi penularan. Karang Sina di S. Di terpusat. Kalau tidak baik. Bisa menular. Karang Sina di rumah. Kalau tidak baik. Menular. Jadi Karang Sina di rumah. Itu harusnya dievaluasi. Gimana pulang. Naik kapal. Ya. Sebetulnya kalau usul saya. Pencatatannya itu di dalam kapal. Bukan turun baru diurus. 250 di absen. Berapa hari selesainya. Jadi ini dibikin norma baru. Di dalam kapal. Sudah diatur. Dan kita tanggung jawab peli. Jangan cari uang saja. Kamu nanti pulang kemana. Di ini. Blah. Blah. Nanti. Bahkan mungkin dari situ. Sudah dihubungi. Gugus tugasnya di tempat. Ya. Ini akan datang ke Anda. Kabupaten X. Akan lima orang. Pelaku perjalanan. Nanti dari situ. Sudah. Mungkin dicek. Gimana. Kalau mau karantina di rumah. Atau karantina di terpusat. Di rumah. Dicek. Usah di rumah. Kita evaluasi. Rumahmu layak tidak. Kamar berapa. Dan target pemujian. Ya. Kalau bisa. Bisa dites. Tanpa dites. Kita tidak tahu. Kalau mau tidak sakit. Kolesterol. Jangan periksa darah. Pasti tidak ada. Kolesterol adanya di darah. Ada yang ngomong. Makan banyak. Wih makan lemak semua. Gak takut kolesterol. Enggak. Kenapa. Gak sepenuhnya saya periksa. Mana takut saya. Ya kan. Kalau takut. Jangan periksa. Penyakit. Kan kalau diperiksa. Baru ketahuan. Ya. Jadi. Kalau takut. Corona. Kena. Corona gak. Jauh. Jauh. Saya diperiksa. Suap. Di Bajawa kemarin. Saya bercanda sama teman. Bajawa nol terus. Saya lihat data di. Provinsi. Ternyata tidak pernah kirim. Suap. Ya nol. Sampai kiamat. Akhirnya sudah kirim tiga. Hasilnya negatif. Ya. Jadi. Kalau mau negatif. Jangan kirim. HIP dulu juga begitu. Di Saburai jual. Negatif terus. Gak pernah di test. Jauh. Ya. Jadi kalau mau lihat negatif atau positif. Negatif bagus. Tapi cek lagi. Periksa tidak. Kalau tidak periksa ya tidak bagus. Periksa banyak negatif. Nah itu bagus. Kalau negatif dan tidak periksa ya pasti. Ya. Nah ini indikator new normal ya. Dibuat satu aturan. Supaya seseorang daerah yang siap new normal atau tidak. Sama dengan misalnya kalau anak saya mau menikah. Pak saya mau nikah. Oke boleh nikah. Tapi saya kasih syarat ya. Kamu harus punya pekerjaan. Kalau gak punya pekerjaan. Jangan. Kenapa? Ya pasti nanti bertengkar. Istri mau kasih makan apa. Kita berjuang untuk membuat anak itu mempunyai pekerjaan. Sehingga mempunyai pekerjaan menikah. Jadi kita tidak ngomong waktu kapan saya nikah sampai kamu punya pekerjaan. Kapan new normal sampai syaratnya dipenuhi. Syarat terpenuhi kita coba. Begitu kita coba masalah stop lagi. Kita perbaiki lagi dan berbaiki. Ini ada kasusnya menurun. Pengecekan ke masyarakat terus dilakukan dan pelayanan kesehatan siap. Sumbernya dari WHO kurang lebih ada 6. Satu, bukti menunjukkan transmisi COVID sudah terkendali. Dua, sistem kesehatan mampu mengidentifikasi isolasi, menguji, melacak kontak. Kita lihat di sini kan sudah dilacak di mana-mana. Cukup bagus. Masalahnya mungkin kita swap. Harus kirim cukupan. Mari kita berjuang supaya bisa. Risiko wabah bisa diminimalkan terutama dengan kerentana tinggi. Kita bisa ngatur supaya yang usia di atas 55 atau 60 diamankan. Yang punya penyakit penyerta diamankan. Misalnya nanti, apakah tiap-tiap depan kelas 2 stafel misalnya, cuci tangan. Nah ini yang harus disiapkan. Sehingga tidak mungkin dia cuci tangan. Jadi misalnya siap sesi, cuci tangan, lari ke sana. Misalnya katakanlah satu sekolah yang ada paralel 20 kelas. Misalnya, waduh ini. Kemudian, risiko terhadap kasus impor dikelola. Kalau ada lambelu lagi masuk bagaimana? Lambelu nggak mungkin nggak masuk. Pasti suatu saat masuk. Ini mau diapakan? Itu lambelu masuk, kita tolak lagi. Sampai kapan? Masyarakat dididik, dilibatkan, dan diberdayakan. Masyarakat harus terlibat. Satu persatu. Ini yang disebut transmisi terkendali. Kalau kasusnya meningkat terus, ini kasus harian. Hari ini 5, besok 20, besok 30. Kalau masih tinggi terus, suatu saat dia akan menurun. Pada saat menurun ini, tapi harus diperiksa. Jangan, kok menurun? Nggak pernah kami kirim lagi, sudah 2 bulan ya. Menurun, nggak ada yang diperiksa. Jadi, kalau ini menurun, dibuatlah transisi. Kalau sudah 0, sudah mulai rendah sekali, new normal. Vaksinnya ketemu, mungkin bisa kembali normal. Kalau SARS, itu nasib baik. SARS itu melemah sendiri virusnya. Vaksinnya sudah hampir jadi, nggak laku karena virusnya melemah. Hilang. Jadi, seperti itu. Nanti kita lihat, semuanya kita tidak tahu perkembangan. Ini trend kasus di Indonesia, variannya masih segini. Seperti ini contohnya. Ini hampir menang. Malaysia, Itali, Jerman sudah menurun. Kalau ini, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong sudah menurun. Ini kemarin ada demo lagi, nggak tahu naik lagi, nggak penularan antara mereka. Amerika sudah, Singapura masih tinggi, Indonesia juga masih tinggi. Di NTT ya, kurang lebih, kasusnya masih ada, kemarin masih dua, nanti kita lihat. Nah, ini tentu dari pihak pemerintah yang bisa mengevaluasi. Ini kasus kita sekarang, 99, ya, di ND dan di Kupang, dengan transmisi lokal. Nah, itu tadi mengenai kita harus evaluasi jumlah pasien. Kemudian sistem kesehatan mau mengidentifikasi isolasi dan melacak. Ini contoh di AERAMO. Dokternya positif, reaktif, direpit tes. Akhirnya dicek satu rumah sakit, tiga spesialisnya reaktif, polinya tutup. Jadi pasien kemarin, kandungan, anak, dan penyakit dalam. Ada yang mau melahirkan operasi, kirim ke ND. Pasien mau melahirkan, biasanya bisa ditangani sana, harus bawa ke ND. Kalau di sini juga tiba-tiba petugasnya kena, tapi ini juga di sisi lain, membatasi itu mereka akan menungkuk. Menjadikan pasirah cuci tangan, sabun. Mungkin cara keluarnya, seperti orang mau untuk sabun komini, jaga jarang. Pulang masuk. Keluarnya mungkin dipikirkan ya, baris ke depan keluar. Baris kedua pulang juga diatur begitu. Jangan keluar jadi satu. Bisa hanya nanti diatur. Seperti itu. Untuk jaga jarang. Menyediakan alat pengecekan. Seperti tadi. Ya, 3738. Bel. Langsung ada kontak satga, tugas-tugas ini kok panas. Di evaluasi. Jangan masuk ke kerijanya. Kalau bisa dia, ngatur diri sendiri. Menetapkan kebatasan jarang, pengaturan jumlah jemaah. Ya. Jadi jumlah jemaahnya diatur. Nanti misalnya toko. Kemarin ada teman di Selandia Bali. Dia masuk ke toko. Di sana juga new normal. Di situ tertulis. Nanti satga seharusnya datang. Oh, ruanganmu mau buka ya. Ini segini. Maksimal 5 dalam. Tulis gitu. Ketungunjung maksimal 5. Sedang penuh. Tutup ya. Nanti begitu. Dia mau beli senar gitar, dia tunggu di luar. Begitu dia keluar, dia baru masuk. Ya, di luar. Anda bisa masuk. Jadi di dalam maksimal 5. Untuk jaga jarang. Nanti di gereja juga begitu. Berapa daya tampungnya? Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah. Silahkan nanti. Apakah pengumumannya menjadi tidak usah? Pengumumannya sekian banyak yang telah meninggal. Atau apa-apa. Saya nggak tahu. Nanti silahkan diatur. Artinya, kenapa mempersingkat? Supaya kemungkinan kontak itu tetap di minima. Ya, nanti memasang hibauan protokolnya. Membuat surat pernyataan siapan menerapkan protokol kesehatan. Kewajiban masyarakat atau umat. Kondisi sehat. Kalau tidak sehat, jangan ke tempat ibadah. Menyakini bahwa rumah ibadah memiliki surat keterangan. Oh, rumah ibadah ini. Kalau sudah disinfeksi baik, ya sudah saya datang. Menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan. Kewajiban umat. Nah, kemudian menghindari kontak fisik. Jadi, salam damainya. Sekarang sudah mulai begini lagi. Menjaga jarak. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah. Jadi, jangan selesai ngobrol di situ. Pulang. Melarang beribadah di rumah ibadah. Bagi anak-anak, nah ini. Ini sebenarnya nanti silahkan diatur aja. Ini himboan aja. Kalau anak-anak usia lanjut, rentar-terluar penyakit, orang tua dengan sakit bawaan. Apakah tetap online? Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan perotok kesehatan. Kemudian, fungsi sosial. Nah, ini juga kalau ada perkawinan, akad nikah, perkawinan di gereja. Memastikan semua peserta sehat, membatasi juga peserta maksimal 20%. Tidak boleh lebih dari 30 orang. Jadi, kalau akad nikah, hukum berkatan di gereja, maksimal 30. Dipilih, pilih, 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 pilih semua. Oh, undangannya karena mengubah 30. Ya, 30. Pengantinnya lupa dihitung. Jadi, yang masuk pengantinnya malah gak masuk karena batasnya 30. Jadi, jangan juga ya. Pengantin yang paling utama dihitung. Pengantin saksinya gak masuk, yang datang undangan 30. Tidak boleh lebih dari 30 maksimal 20% kapasitas. Jadi, ini himbohan ya. Bisa diikuti, bisa tidak. Nanti, demi siapa? Demi keselamatan bersama. Terima kasih telah menonton!